Selamat datang di Blora, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak paling timur ini berjarak kurang lebih 124 km dari Semarang. Wilayah Kabupaten Blora terdiri atas dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian 20 meter persegi di atas permukaan laut. Blora mempunyai luas wilayah 195.582,2 hektare. Mayoritas wilayahnya adalah hutan. Dengan jumlah penduduk sejumlah 938.814 jiwa, Blora mempunyai beberapa potensi yang diantaranya sebagai berikut. Kita ketahui bersama, Kabupaten Blora terus mendorong agar usaha mikro terus berkelihat, salah satunya di alun-alun Blora, yang digunakan sebagai arena bermain anak dan kuliner. Selain di sini, usaha lain juga yang terus berkelihat diantaranya di Koplakan yang digunakan sebagai sentral kuliner khas Blora, seperti Sate Blora, Lontong Tahu, dan Sotok Leto. Di area yang berdekatan, juga terdapat kawasan makam Sunan Pocok yang digunakan wisata religi, sekaligus terdapat sentra kuliner modern. Di tempat terbuka lainnya, yang mulai rame yaitu X Lapangan Kridoso Noblora, yang saat ini dimanfaatkan olahraga masyarakat umum dan sekaligus pusat kuliner malam. Di sektor potensi ternak daerah, Kabupaten Blora memiliki tiga jenis ternak yang diusahakan, terbagi dari ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Untuk ternak besar, wilayah Kabupaten Blora memiliki potensi ternak unggulan daerah dan terbesar kedua di tingkat nasional. Hal ini, terlihat dari data pada tahun 2020, jumlah sapi Blora mencapai 267.193 ekor dan di tahun 2021 meningkat, mencapai 275.741 ekor. Meski jumlah populasi ternak sapi di Blora tertinggi kedua di tingkat nasional dan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, jajaran dinas pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan P4 Kabupaten Blora terus bekerja keras untuk meningkatkan hasil produksi dengan pembenahan dan pengembangan secara bertahap di UPTD Pembipitan atau yang dulu dikenal Balai Inseminasi Buatan atau BIB. UPTD Pembipitan di bawah dinas pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan P4 Kabupaten Blora ini merupakan satu-satunya di Jawa Tengah yang berdiri sejak tahun 2002. Lokasi BIB ini berada di Desa Sambung Rejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dengan luas area 4 hektare yang terdiri dari bangunan kandang, gudang, kantor, dan tempat ekstesis. Sedangkan ternak unggas, menurut data dari BPS Blora tahun 2016, ternak ayam kampung tercatat sebanyak 4.117.761 ekor, kemudian ayam petelur sebanyak 189.239 ekor, dan ayam pedaging sebanyak 1.655.461 ekor. Data tersebut semakin berkembang seiring dengan adanya tambahan lahan peternakan di Kabupaten Blora. Untuk potensi komoditas pangan unggulan Blora, padi tetap menjadi komoditas utama, yang mana pada tahun 2020, produksi padi mencapai 599.674.000 ton, dan tahun 2021 menjadi 633.452.000 ton. Sedangkan untuk tanaman pala bija, untuk produksi jagung di tahun 2021, mencapai 390.817.000 ton. Tanaman cabai pun memiliki luas tanam mencapai 6.678 hektare. Untuk komoditas perkebunan, wilayah Kabupaten Blora terdapat perkebunan pepaya hasil kelola masyarakat, yang salah satunya berada di kecamatan Bogorjo dan tanaman tembakau yang terproduksi dalam bentuk kering. Tak hanya itu, dengan berdirinya pabrik gula yang berada di kecamatan Todanan, memicu peningkatan hasil tanam tembu di sejumlah wilayah Kabupaten Blora. Kabupaten Blora juga mengembangkan pariwisata berbasis edukasi seperti wana wisata migas gedung pupur dan sumur minyak tua yang berada di desa ledok kecomatan Sambong, Kabupaten Blora. Dengan akses jalan cukup baik, di wana wisata migas gedung pupur ini terdapat pemandian atau kolam renang peninggalan Belanda. Kolam renang ini terbuka dan berada di tengah-tengah tegakan kayu jati. Di sekeliling kolam juga terdapat pendopo dan gazebo untuk sekedar menikmati rimbunnya hutan jati. Disebut sebagai wana wisata migas karena terdapat sumur minyak tua, eksplorasi minyak bumi pertama, di Kabupaten Blora yang berada di tengah-tengah hutan di wilayah desa ledok. Selain itu, sumur-sumur minyak yang ada di ledok juga dikelola oleh BUMD dan dilaksanakan secara tradisional. Penambangan tradisional di tempat ini menggunakan pemancang kayu yang dibuat tidak permanen dan untuk pengambilan minyak menggunakan pipa besi sepanjang lima meter yang bergerak secara vertikal. Selain wisata gedung pupur, juga terdapat wisata heritage local tour yang berada di Ngelo, kecomatan Cepu. Di sana, wisatawan akan naik local ruston dengan gerbong kuno serta disuguhi pemandangan alam yang indah. Kemudian untuk sarana transportasi, Kabupaten Blora saat ini memiliki Bandar Udara Ngeloram yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kabupaten Blora juga memiliki sejumlah bendungan besar yang mampu meningkatkan hasil pertanian masyarakat Blora. Tak hanya itu, keberadaan bendungan ini juga bisa menjadi tempat wisata bagi masyarakat Kabupaten Blora. Sesuatu Terima kasih. Terima kasih telah menonton!